Nah, media orang udah lain. Media aja sekarang udah beda. Cuman kalau di buku, ya itu lebih timeless. Bukan timeless, lebih romantis lah. Ada jadi ada dipegang, kertas, dipegang kertas beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jaki, di sini di acara Mari Berkenalan. Episode kali ini kita kedatangan, bukan kita kedatangan, selalu lupa, kita bertemu ke tempatnya seorang seniman. Seniman musik iya, seniman fotografi iya, dan seniman apapun mungkin kita langsung ntar bakal ngobrol aja sama. narasumbernya. Kita langsung aja sambut, ini dia, Kang Pocang. Bapak, Bang. Selamat malam, Kang. Baik, baik. Selamat malam. Boleh tahu dulu nggak nama panjangnya, Kang Pocang itu? Nama KTP? Nama KTP. Nama saya Hari Krishna Di. Wah, jauhnya. Pocangnya dari mana? Nggak tahu, bisa juga. Ada aja nama Pocang, tapi saya akhirnya rela aja deh. Nggak apa-apa. Soalnya nama itu ternyata singkat dan mudah diingat ya. Iya. Atau membedakan dari hari kan banyak. Sebenarnya Jaki pun kenalkan Pocang itu hari Pocang, nggak selengkap KTP itu. Dikirian ada Pocangnya gitu. Nggak ada. Berarti panggilan sayang ditongkrongan mungkin ya. Bukan panggilan sayang ditongkrongan ya, panggilan supaya mudah aja mungkin. Nggak tahu deh, panggilan akrab lah. Panggilan artis. Panggilan artis. Jaki penasaran. Teman-teman pasti di sini udah tahu Kang Pocang. Bener-bener seniman di harmonika ya. Kang Pocang bermusik itu harmonika ya? Oh, sekarang harmonika. Saya, iyalah. Tapi gini, jadi saya mencintai harmonika. Saya main musik lama ya. Dan dulu saya main gitar ya. Biasa kayak main band lah. Lama-lama ke harmonika bisa nemeni saya. Tidak hanya main band, tapi sehari-hari kemana-mana gitu. Nggak ribet juga di bawah-bahanya. Jadi, sebenarnya semua alat musik dimainkan awalnya? Nggak semua sih. Saya sempat belajar flute, sempat belajar... Ya, main gitar lah awal main band kan. Kasih main gitar, nyanyi, terus... Saya coba deh perkusi saya banyak. Mainkan art-art kecil, terus alat-art tradisional. Saya main sedikit-sedikit, cuman ini aja belajar gitu. Nah, kalau tentang harmonika itu mungkin agak lain. Karena itu asli temen gitu. Temen kemana-mana saya sering jalan kemana gitu. Ya harmonika dikantongin aja kan. Selalu di bawah? Ada satu dikantongin gitu. Yaudah nih. Dan dimanapun saya selalu, kalau dapat bukan inspirasi aja ya. Ya apa gitu. Kalau kebetulan lagi bawa kendaraan, itu justru tempat yang paling enak untuk nyari... menghilangkan kekesalan, macet, ya main aja gitu. Privacy lagi ya. Privacy gak ada yang dengar. Paling-paling kalau aku lupakan di stop-anmu. Oh, tahunya udah hijau. Tapi tuh lagi ngoak-ngak gitu kan malu juga. Tapi kita coba tarik ke belakang. Awal karir Kang Pocah. Awal karir itu, kita bahasnya awal karir berkesenian. Itu kapan sih kan? Dan bidang seni apa yang... Nah, musik dari band Bocah lah. Dari umur... Pas SMP saya udah mulai main-main musik itu. Tahun berapa itu? Wah, tahun 60-an. 60-an ya? Lama. Karena teman-teman sekitar rumah tuh suka musik ya. Jadi kita ngumpul dan di rumah juga kebetulan sehari-hari ada musik. Orang tua senang dengar musik. Bermain-main sedikit. Jadi memang suasana musik dari kecil udah terbentuk. Udah ketanam dengan sendirinya ya di musik. Nah, berarti kalau misalnya itu... Jagi juga termasuk orang yang kenal Kang Pocah itu fotografer. Kalau dari SMP Kang Pocah itu benar-benar udah memulai karir musik. Disebutnya karir ya. Nah, perjalanan karir lah disebutnya. Perjalanan karir Kang Pocah itu dari SMP udah bermusik. Ketemu fotografi itu kenapa? Nah, kalau dari kecil tuh kebetulan... Ada se-kakaknya bapak tuh. Dia memang hobi fotografi. Dari zaman dulu. Hobi dan akhirnya saya juga. Cuman nggak seserius kakaknya gitu. Dan saya sangat suka lihat karya-karyanya, buku-bukunya. Saya suka lihat apa sih. Jadi, UA saya tuh seorang... Dia punya perusahaan kecil. Terus pemotret. Serius-motret serius hobi. Tapi ya, ola zaman dulu ya. Dengan kamera yang... Aku nggak tuh. Jadi, itu selalu di bawah-bawah. Dan dia... Saya ingat kalau itu, yuk antar. Ikut ke bawah, ke peta gitu. Ke alun. Namanya alun. Itu alun. Jadi, alun-alun daerah Sudwon. Bukannya? Itu namanya alun-alun. Nah, di sana dia menci... Ini kadang-kadang menci sendiri. Terus nyetak. Di sana dia paling percaya bahwa itu bagus. Di langganannya. Dan itu... Fotonya banyak sekali. Itu saya pertama tertarik sama fotografi. Dan buku-buku foto lama. Dia punya gitu. Berarti kalau kata orang Sunda itu Uwa ya? Kakaknya orang tua ya? Uwa. Kakaknya orang tua. Om lah. Uwa lah. Kita kenalnya kalau kita di Sunda. Uwa ya disebutnya. Berarti Uwa yang memperkenalkan. Ya, dari foto. Foto ya bukisan. Tapi kalau... Saya khusus fotografi gitu. Saya... Awal yang menginspirasi saya itu... Ya Uwa itu. Karena... Wah, buat saya sih dia... Apa sih? Ini idola sampai sekarang juga ya. Sampai ke... Sifatnya. Karakternya. Karakternya sangat-sangat. Enggak ada lagi. Belum-belum menemukan lagi ya. Fotografer yang... Sosok fotografer yang seperti Uwa itu. Ya... Uwanya ya. Nah... Salah satu hobinya itu fotografi. Tapi itu Uwa benar-benar mendalami dan... Benar-benar jadi komersil. Enggak. Benar-benar hobi. Hobi. Dia... Hobis fotografi. Karena kan... Dan dia... Belajarnya mungkin dari orang... Belanda sangat-sangat tahu. Mungkin. Tapi ya buku-bukunya... Bukunya hebat. Tapi buku-buku bahasa-bahasa itulah. Dan... Saya... Ya... Sangat tertarik. Jadi kalau dia ini... Saya... Suka ke ruang... Bacanya ruang ini. Kameranya. Ada kameranya terdua... Ada tiga bijil. Ada alfa. Ada leka kecil. Terus... Lepas. Lepas. Cuman... Itu yang... Kalau kita... Lebaran... Pasti dia... Jadi yang... Yang kebagian jarang ada di gambar aja ya. Bagian motret. Ada mungkin kesedihnya. Jadi itu yang bikin... Inspirasi awal tentang fotografi ya. Bener-bener mulai... Wah sebagai inspirasi... Dari... Kang Pocang. Untuk melangkahkan kaki ke dunia fotografi secara serius. Belajar serius. Itu setelah kapan? Nah... Kesedihnya kan... Saya main musik dulu tentu ya. Kesedihnya... Oh bener ini beriringan terus nih? Perjalanannya? Biasalah ya gitu. Main musik dulu. Ya... Ini bukan perjalanan. Cep... Ceritain di luar. Ini di luar sekolah ya. Jadi... Hobi ya... Sik. Kesedihnya... Saya memang sudah suka visual. Nah... Tahun-tahun... Belum dah lama kok. 70... 72... 70... 70 udah saya udah mulai pegang kamera. Punya ayah saya kamera. Ayah Sika gitu. Jadi mulai jepret-jepret. Nah ayah juga. Motret itu gak seseru suah ya. Gak bisa mulai deh. Banyak halnya sih biasa. Cuma mulai berani dan mulai... Oh ini apa ini apa. Bener-bener serius belajar itu tahun 72 dah. Referensi kan belum banyak. Saya lebih ke musik waktu itu. Tapi... Pas tahun... Karena saya... Tiba-tiba... Karena mbak... Suka baca-baca sedikit ya. Jadi... Foto CEO... Hasil ini... Hasil si Anu... Ada fotografer-fotografer. Memang... Wow gitu ya. Buat saya... Seperti... Ya... Itu juga sih. Kati Bresong atau apa tuh. Memang... Jadi ini kita gitu. Jadi... Wah ini... Ini gila foto. Foto bagus itu bener-bener kebayangnya karya-karya dia ya. Karya-karya dulu kan. Karya-karya dari... Dulu kan ada... Seri buku... Time Life ya. Tentang fotografi tentang karya. Itu kan lengkap ya. Karya master-master. Dan... Makin kesini saya coba mengumpulkan uang. Di kamera awal. Kamera yang saya punya. Buka pinjem. Kalau ini saya coba pinjem-pinjem. Saya belajar sama beberapa teman. Aku masih mau. Saya mau... Saya mau... Saya mau... Saya coba aja cari... Mengumpulkan uang. Kamera saya pertama itu Olympus. Seri? OM. OM. Karena waktu itu... Si... David Bailey... Si... Apa sih? Idola saya itu pakai yang sama. OM. Pokoknya dia... David Bailey itu yang motret... Motret... Sebelah. Beatles. Ada yang pencahayaan sebelah kan itu. Sangat. Karakteristik. Karakteristik. Tapi punya karakter. Karena dia potret. Potret gelap terang. Kayak gitu ya. Dan... Terus ini dia. Dan dia jadi pemotret... Istana ya. Boking kami. Jadi keluarga. Itu sama dia. Grisma dia terkenal sekali. Dan saya... Wah... Olympus lah. Pernama. Sudah nge-fence nanya. Iya. Dan ternyata memang. Olympus sih. Sampai sekarang. Saya pakai Olympus. Saya selalu menyiara gitu. Ternyata. Saya kamera. Pertama OEM 1N. Harganya Rp 250.000. Pada zaman itu mahal dong. Oh iya cukup mahal sih. Rp 250.000. Rp 78.000. Enggak. Udah kesini sih. Oh udah Rp 78.000 ya. Enggak deh. Kesini nyabah kan. Udah hampir Rp 2.000. Saya baru punya. Baru kerja kan. Kerja sedikit-sedikit kan. Baru memperluan. Saya punya. Yang saya beli itu OEM 1N. Itu pun dari temen saya. Dia enggak suka. Karena dia maunya Nikon. Saya memang enggak. Saya David Bailey lah. Sukanya seolah-olah begitu ya. Soalnya analog. Nikon juga kuat ya. Waktu jaman itu. Oh Nikon. Iya Nikon udah jelas. Tapi kalau. 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 Olympus. Enggak banyak yang pakai. Dan itu kamera kesayangannya. Karena kecil. Kuat. Dan persisi. Itu menurut saya subjektif ya. Jadi si. 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 Lensanya juga bisa. Karena Eropa lah gitu. Sampir sama-sama. Laitu sama. Itu sama. Itu sama Leka gitu ya. Seolah-olah gitu ya. Tapi itu. Ya itu awalnya. Dan. Pandai kata. Sambil main bentu. Saya kerja di sebuah. Ada yang nawarin. Kerjaan di. Konsultan industri kecil. Konsultan industri kecil. Saya kerja aja. Kerja biasa kantoran. Cuman. Karena si bos saya tuh. Tau. Saya suka fotografi. Jadi. Itu. Itu. Bukan perusahaan yayasan dari Jerman. Tau. Jadi. Saya. Sering kelapang. Oh. Dan saya mulai. Berdekat sama orang-orang. Di daerah. Di kampung. Di desa-desa. Karena saya pengembangan itu kan. Selalu pengembangan. Pengembangan masyarakat. Bicun fotonya itu tanda pengembangan. Dan saya tertarik sama itu kan. LSM-LSM lah. Waktu itu tuh. Sudah 7-8. Itu kan banyak LSM. Pas mahasiswa. Tidak boleh. Aktivitas di kampus. Aktivitas. Serah kulikuler. Jadi. Bicun fotonya itu yang membentuk. Kebiasaan LSM awal mah. Gak kayak LSM punten ya. Maksudnya. Memang. Bukan kepentingannya. Udah khusus. Dan. Segala yang kita. Linati. Bisa terpenuhi. Memang. Lfi itu. Yaitu. Jadi. Saya banyak. Kehidupan di. Jadi. Saya tidur di. Desa. Gitu. Karena sambil bikin. Foto. Bikin foto isi. Boleh. Karena kan harus nulis. Tapi itu sangat menarik. Itu saya belajar. Itu dari sana. Banyak. Kalau teknis. Ikutan aja ya. Berjalan. Berjalan. Karena waktu itu memang. Atas. Jasanya. Bukan jasa ya. Kita mungkin. Fotografer di. Indonesia ya. Masih. Awal. Yang tahun itu. Tahun itu. Pasti baca. Majalahnya. Ada majalah. Apa itulah. Komunitas ya. Ada majalah. Dan itu laku. Dan itu. Soal teknis. Dia itu jelas. Bisa. Bisa. Bisa diterapkan. Masupun. Secara. Gayab. Motret. Mungkin kita agak sedih. Yang gak terlalu. Ini bagus. Motretnya. Motret bagus. Nah. Kesininya. Saya. Sama teman-teman. Sama. Sama. Kambung. Bikin. Forum Fotografi. Bandung. Berarti. Sudah berkenalan dengan. Abambun. Kami. Sisi itu. Sudah lama banget. Iya. Kita sebuah. Karena emang pemainnya juga. Banyak ya. Dulu itu. Dipotografi. Dan saya. Ternyata. Kejebur banget. Di fotografi itu. Sampai. Main musik tuh. Lewat. Ke pending. Ke pending. Bahada. Bahada. Bahaya. Main musik. Main ya. Cuman. Hanya untuk hiburan. Berarti. Untuk. Tapi kan. Band mah harus keurus. Karena kan. Kita yang bikin band. Waktu itu band kita juga. Lumayan laku. Gitu. Karena perkenalan sama bos aja. Karena. Karena gara-gara saya main musik. Berarti. Kalau misalnya. Kita nyanyain. Lebih dulu. Menghasilkan yang mana? Kita bilang materi ya. Di fotografi. Atau di musik. Nah gini. Ceritanya gini. Sekali waktu. Nah. Kesininya. Ya kan. Cutinya. Kalau cuti-cuti. Itu kan sana. Mas. Setahun. Dapat satu bulan. Cuti ya. Ambil cuti panjang. Main di. Bali. Kita dikontrak di Bali. Di Bali. Kita dikontrak. Nah. Pas di Bali itu. Ada telepon. Ke kantor. Kan. Gak ada HP. Betul-betul. Belum ada kan. Itu tahun. Itu tahun. Sebelah pulih. Terus. Terus. Telepon. Dari. Bandung. Kalau saya. Di Jakarta. Dari Jakarta. Ini sama HP. Dia tahu. Saya. Nah. Sebelum itu. Saya udah pameran-pameran loh. Oh. Udah pameran-pameran. Pameran-pameran. Stage. Saya waktu itu. Jadi. Fotografernya. Kalau gitu. Institute. Itu kalau ada. Maksudukan saya. Maksuduk. Terus. Berarti udah komersil dong. Wada zaman itu. Iya. Buat beli film. Dan buat ameng aja. Waktu abis itu. Kita berangkat. Main aja. Karena kita bikin. Bikin kelompok kecil. Ini saya masih kerja ya. Kelompok kecil. Ada. Ada orang. Orang. Teman-teman. Ada empat orang. Lima orang. Ada satu lagi. Orang Inggris. Ada dua orang Spanyol. Satu orang Perancis. Segenk. Wulin gitu. Karena dia juga suka musik kita. Tapi suka fotografi. Jadi kalau ada weekend. Kita berangkat. Kemana. Ke Lampung. Kemana. Nanti pas Senin. Atau minggu depannya. Kita udah cuci slide. Pake slide. Jadi kita punya nardongeng kita. Di slide. Bercerita. Tiap orang. Ini hasil gue. Itu. Itu. Itu menyenangkan. Namanya suka hati. Puto Club. Sebelum FFB ya. Kita sempat pameran. Di bulisan kuria. Di YouTube. Di YouTube sama saya sendiri. Nah udah. Tapi. Pem. Puto Stage banyak. Nah itu. Belerti. Belerti. Belerti Kang Pocang itu sebenarnya kerja kantoran ya. Kerja kantoran ya. Kerja kantoran. Cuman bukan duduk. Di belakang wajah terus. Tapi di lapangan. Saya lebih ke lapangan. Bikin laporan. Bikin konsep. Jadi itu yang dimanfaatin ya. Jadi di lapangan bisa sambil ngambil foto. Jadi kalau disebut belajar sama di sana. Saya banyak belajar sekali ketemu orang. Mencintai subjek. Bisa dari dulu tuh udah. Nggak ada objek. Semua objek. Manusia. Manusia. Ini ada nyawa. Jadi ada yang foto hunting. Oh. Menangan objek. Objek. Subjek. Terus selalu dari awal. Terus dari. Ini supaya. Supaya. Seolah-olah kita. Bisa merasakan. Dia ngasih sesuatu. Itu selalu saya idein sama. Ditekanin sama temen-temen yang belajar fotografi. Tolong. Susu Jack. Karena kan. Nah ini cerita cambung nih. Tadi belum ini. Pas lagi di Bali. Ditelpon. Bahwa saya harus nemenin fotografer dari. Selali dari mana ya. Marika apa? Nemenin untuk fotografer nasional geografik yang. Ngemenin di. Ini di. Motret di. Sumatera Utara. Sama di Kalimantan. Wah. Atuh. Satu yang pulang. Ini. Ini. Ini obsesi saya kan. Motret. Saya minta izin sama bos. Nggak dikasih ya. Wah. Kamu udah. No way. Udah kontrak. Udah abis kan. Udah kan. Saya main. Main juga hampir sebulan di sana. Nggak dikasih. Udah deh. Abis itu saya. Motusin. Pas abis ini. Saya ngemenpon pajang kontrak. Udah lah. Udah. Saya mau fotografi aja. Jadi di sana saya motret. Sama main musik. Tahun berapa itu? Tahun 90. Tahun bener-bener. Udah. Saya terjun di seni. Di seni aja gitu. Soalnya. Kalau yang pajang itu. Nggak bisa lepas dari musik dan fotografi ya. Berarti kita sebut. Udah. Saya bakal fokus di seni. Itu ya. Mungkin bisa dihitung dari tahun 89-90. Kalau difotografi. Nah. Terus. Habis itu. Karena banyak sebelumnya tuh. Karena saya banyak gaul sama fotografer-fotografer yang traveling gitu. Selalu bikin-bikin. Ikut dong. Timur, let's stay. Kemana. Timur-timur. Kemana. Tapi saya nggak bisa kan. Saya ngajak ke Papua. Nggak bisa. Jadi dia di sana sebulan. Wah itu edaman kan. Tapi ya saya. Udah jadi obsesi ya. Udah. Saya kemampuan ini. Yang biasa nah akhir bulan dapat gaji gitu ya. Karena harita mah. Jadi. Tapi. Alhamdulillah. Ternyata survive. Karena. Nggak. Jadi kita udah. Pol aja. Kerja di sana. Konsisten aja. Konsisten aja. Di bidang itu ya. Di bidang itu. Berarti pas di tahun 90 itu. Yang. Bisa disebut. Penghasilan. Dari fotografi atau dari musik? Sebelumnya juga ada sih. Dari wedding. Wedding ini ada sebelumnya. Cuman pas saya milih. Udah lah. Iya udah ngambil keputusan gitu. Jadi nggak usah. Nggak usah ada. Jadi backup kan. Iya. Kalau kerja. Ini beneran takutkan juga loh. Lepas kan kan. Waktu itu. Lumayan lah dapetnya kan. Kalau sama. Ini asing kan lumayan lah. Bisa ngebiayain juga hobi kan sebenarnya. Jadi pokoknya saya. Jangan loh. Mulian nolnya gitu. Nah terus. Nah abis itu lebih banyak waktu kan. Kita sama temen-temen bikin. Mencis juga. Mencis, Kang Doni, Kang Boom. Bikin. Ya RFB. Udah RFB jalan nih. RFB itu udah pameran 2-3 kali ya. Pamerannya sangat lain. Maksudnya sangat lain. Pengen lain tuh gimana. Daripada yang ada ya. Bikin beda. Pengen beda. Pengen beda. Memang bikin konsepnya ya. Bikin konsepnya ya. Ada gitu gitu. Ada gitu gitu. Mungkin nggak. Mereka sih nganggap ini bukan fotografi. Ini apa ya. Gak apa-apa lah. Nah, habis dari itu, tahun 1991 kita bikin majalah scope, majalah berbahasa Inggris tentang feature di Jawa Barat. Di Jawa Barat, itu ada Repanjis, ada itu, awal-awalnya. Nah, berbandingan dengan itu, saya tuh dapat kerjaan-kerjaan yang lumayan, dapat dari departemen nama, departemen apa, bikin foto koperasi sejauh barat. Lumayan lah, lumayan. Dan itu kan waktu itu fotografernya besar. Gede ya. Kalau di zaman dulu itu benar-benar price-nya emang besar banget. Dan di sana hitungannya kan waktu itu bisa. Gak punya sertifikat apa-apa. Cuma dihitung, ini pengalaman, ini kita lihat portfolio. Oh, ini ada ukurannya di sana. Dan ada yang terpenas. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Udah. Dollar itu. Yang jauh-jauh tahu juga kayak misalnya. Untuk fotografi, Tancis aja bilang, gue cuman dulu itu rasanya satu foto bisa sejuta setengah. Ya itu, itu pilihan. Satu dua ya. Tapi kalau kerjaan kontrak. Kayak itu nanti ini sehari kerja kan dihitung. Sehari itu. Hitungannya dari ibaran. Di lili. Di lelewans terus di luar. Di luar hongkos atau hotel sama pesawat atau apa. Nah itu saya, itu banyak kerja itu. Banyak. Jadi itu ya, karena ada jaringan mungkin ya. Temen saya ada di periklanan, di Jakarta. Di sana aja sama hotel dari udara, naik harcopter gitu. Seru banget. Ya itu, itu memang. Ya Alhamdulillah gitu ya. Hobi tapi susah bisa belajar banyak gitu. Nah. Wap, dan sambu jangan ya. Jadi sepembulian itu bulian ini. Nah, terus berjalannya waktu. Saya sempat pameran di New York untuk beberapa film. ini. Terus tahun 1993. Karya dibawa ke Moscow. Seperti. Karya tentang budaya kan. Iya. Budaya laku banget di luar. Waktu itu dan sekalian kita ada misi ke New York. Ke bawah Sawitri. Dan saya yang bikin ini ya. Bikin slide gitu. Bikin gambarnya. Kan dulu pakai slide. Ya. Ya. Sebuah slide ini banyak. Si. Si proyektornya ada berapa lah. Terus pakai di tahun. Tapi kaledoskop 3 menit. Menakjubkan sih. Kalau sekarang udah pakai ini ya. Tapi. Sangat ini. Sangat. Analog. Prosesnya juga. Ada yang ini. Ada yang. Ada yang ngerjain khusus. Itu profesional benar yang ngerjainnya. Ada yang ngerjain khusus. Itu profesional benar yang ngerjainnya. Tuh. Saya sempat bikin itunya. Jadi. Lumayan tuh pengalaman jalan-jalannya. Jadi. Jadi. Saya dibawa-bawa. Dibawa-bawa sama kamera kan. Berarti. Ya. Jadi lah. Ribuan slide. Dibawa. Masih ada. Mungkin mau 2.000. Wow. 20.000 slide. Mungkin ada tuh. Sebagian udah didigitize. Sebagian udah. Nggak. Nggak. Udah waktu lagi. Padahal itu sayang. Padahal bisa didigitalin aja. Bisa. Waktu itu udah setahun nih. Siris saya tuh. Bikin slide ya. Dibar duit. Nge-digitalin. Baru berapa persen. Itu masih ada. itulah jaman-jaman sering jalan, main band terus jalan, main band terus, saya ninggalin ke lapang, pulang, main band itu lebih kesenangan atau bener-bener dapat uang? saya nggak dapat uang sih, cuma karena saya dianggapnya lagi banyak pekerjaan ya yaudah, pekerjaannya yang motret, dan pekerjaannya waktu, berniatnya bikin-bikin buku lagi, saya lebih banyak bikin buku, ekspedisi pulau terluar, itu personal project atau emang ada yang ngedanain? ada yang ngedanain, jadi bikin proposal ya? karena itu saya aktif di Rumauan Santara, sesudah scope, YBI, YBI itu yang bawa misi ke New York jadi sempet motret seluruh pulau terluar di Indonesia, 92, saya nggak cuma saya udah nikah waktu itu, jadi waktunya ada beberapa, kayak Indonesia Timur ada, Indonesia Tengah ada, Indonesia Barat ada, jadi saya pilih yang eksortif lah, jadi kumpulan dari fotografer ya, beberapa fotografer ya, oh iya, saya sama Wanadri berjalan, oh Wanadri, jadi itu yang kita, itu baru, itu belum terlalu lama, baru 6 tahun lalu deh, masih keliling saya, naik trinisi, jadi tahun 2000, 2012 lah, itu, biasanya masih motor, 2014 saya sampai motor Timur Leste, itu asyik itu, sampai sekarang gue suka, Timur Leste di, di beberapa distrik, 13 distrik itu hanya sambil jeng durang, kemudian dilingan seti mod, bulan setengah saya disana, itu wow buat motor sih disana dan masyarakatnya kan lain ya, jadi kita kenalannya banyak dengan tegang, ada daerah-daerah yang masih rawan, nggak bisa dimasuki, ya hati-hati, belum bangsa pake lembut-lelumunya, ini pengalaman-pengalaman begitu tuh, itu yang saya belajar tentang manusia Indonesia, sedikit-sedikit mengenal ya, di Cacanak kamera, jadi kamera sama alatnya, saya dapat lebih banyak, jadi kendaraan ya malah, kamera bisa disebut jadi kendaraan untuk Kang Pocang, ya jadi lebih ke itu, karena ya udah, udah jadi yang bagian kita aja gitu, kebayang nggak, pas Cacanak udah digital kan, dia pas lagi buku nggak, analo, analo, jadi Kang Pocang termasuk orang yang nggak anti ya ke digital ya, pas di saat perubahan ke digital itu, nggak mau, nggak mau, harus ngikutin, nggak mau, dan praktis lebih mudah, cuman banyak yang hilang, iya, penyimpanannya malah jadi berantakan ya, bukan approach kita, approach, aset tegetihan gitu, nggak tau ya, itu saya mungkin terlalu konservatif ya, tapi, ada hal yang memang kita nggak ngehargain apa yang kita bikin, oke ini pasti halus lah, dulu saya sempat, karena ini udah lihat, Instagram kan bisa di Instagram, udah ada Instagram aja lah, yakin gitu, tapi, kadang-kadang kan, kalau soalnya kalau one kill, one shot gitu, kasa, kata yang jarang ya, bukan, ya nggak, ya bukan jarang, ya tetap aja pendekatnya, pendekatan analog, itu berarti emang konsep analog yang dibawa ke digital, bukan menolak digital, nggak, nggak, nggak sama sekali, karena lebih perat, lebih murah, yang pasti lebih murah, tapi dan, kalau misalnya yang Jackie lakuin, karena emang pernah sempat belajar dulu, di analog, pendekatan kamera analog dibawa ke digital itu palah ngebuat kita lebih pede, maksudnya lebih percaya, lebih, lebih, lebih menghargai apa yang kita ambil, jadi, nggak, bukan, ada decisive moment gitu yang memang kita bisa ambil, kita tahu banget, kalau sekarang kan nggak kita cobain di beberapa sudut, ambil aja dulu, ntar baru pilih, jadi, ya mungkin beberapa orang yang di analog, mungkin Jackie juga termasuk ya, kita terlalu santai dengan, yang penting ambil aja dulu, pilihnya nanti, jadi kita jarang mengkonsep sesuatu, ya konsep sesuatu, jadi kita, apalagi dengan ini kan, kita kalau, seandainya jauh ke daerah ya, yang jauh dan mahal perjalanan, kan kita, pas datang kita, kalau lagi buat pengen motor, pada itu, salah, ada yang memang, aduh ya, asipisan bisi, kayak awal-awal ke, ini dongeng rada lucu, awal-awal ke Papua ya, iya, pas turun pesawat, lihat yang pakai, tukotik, tukotik, wow, dua motor, raya di pasar, lebih banyak orang kita, sesuatu yang eksotik ya, itu yang biasa ini, harusnya tinggal dulu, nikmati dulu, kenal dulu, jangan ngambil apa-apa, ngobrol dulu, supaya santai, tata krama, kasar nyala ya, iya, itu yang biasanya, suka kelupa, karena kita excited ya, wow, foto, 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 lebar kan, waktu jaman saya, apalagi analog, jadi kalau mau nelfon aja, pakai kartu kan, halo, halo, suara kita dulu, baru halo, halo, baru nyampe, ada delay lagi, jadi ya itu ya, mungkin sama juga, yang Jackie kerasain juga, sebenarnya itu sih, digital bukan nggak bagus, cuman kadang, kita sebagai penggunanya, kurang jadi lebih kurang cermat, iya, cuman kalau orang yang tiba-tiba, yang memang udah, istilahnya mau udah jadi, apa sih, jadi, jadi tuang rumah digital, jadi memang udah dari awal tuh, udah tahunya digital, nggak salah, nggak salah, nggak salah, cuman dia kan, cara ngeliat, foto, itu beda, apa yang dilihat, tapi harus jujur juga, mereka tuh kalau liat foto-foto, klasik, masih tergerak, iya kan, masih kan tergerak, wih, ini sesuatu, soalnya Jackie juga, terakhir kemarin, sempet ke Kang Gis, liat koleksinya, bener-bener, wuh, kenyuh banget ya, liat hasil-hasil analog itu, karena, yang namanya proses foto, oke, kita nggak bilang analog atau digital, yang Jackie tahu, proses foto di saat, seorang fotografer bikin, itu ada proses, itu ada proses, yang harus, yang dilewati nama fotografer, dan di suatu tempat itu, kita nggak tahu, masalah yang terjadi di lokasi itu apa, malahnya, Jackie lebih termasuk orang yang menikmati hasil foto itu, nggak usah di komen teknis dan lain-lain, karena teknis orang udah beda-beda gitu, pendekatan orang beda-beda, cuman kita bener-bener nikmatin aja fotonya gitu, jadi ini, ada komunikasi, jadi, bahasa gambar ya, ada komunikasi sama penikmat, kadang-kadang, saya kurang setuju sama foto udah bagus, tapi dia, sisi sikap, sisi sikap, apa sih namanya, subjektif dia, subjektif dia, subjektifitas dia, dia tulis, kayak ini senyuman, dia menunggu seseorang, nggak usah, kan banyak kan, ya pun tentang, kalau caption-caption yang memang, nggak deh, udah biarin aja itu, mungkin tempat sama waktu, tempat sama waktu, itu oke, kalau sayang ya, kalau nggak, berarti kurang, Kang Poceng termasuk orang yang bisa visual, udah visual aja, visual aja, karena si, si pendapat orang kan lain, ini kayak gini nih, kayak, kayak ada Moe India ya, juga ada cerita Moe India, Moe India tuh, segala sesuatu, dilihat secara eksotis tentang Indonesia, orang bule nih, yang lihat, Belanda, Moe India tuh, wah, ada gunung juga, terus orang lagi mancing, bagus kan, Moe, bagus, dia nggak, nggak, nggak lihat, si itu, belum dapat ikan dari pagi, nah itu, kayak gitu, eksotis, kita lihat tuh sesuatu yang di luar dia, nah itu, yang, yang harus, kita, eh, hindari, kalau saya sih, coba menghindari itu, eksotisme itu, akan muncul dengan sendirinya, kalau, keindahannya itu sangat, menyentuh, jadi nggak usah di ini, tapi nggak usah disengaja, jangan diarahkan, karena, jadi kan lihat, ini aneh nih, eksotik, eksotiknya sesuatu yang itu, subjek lagi, eh, objek lagi, objek lagi kan, jadi harus, harus, ada bahasa, makanya saya, saya juga, suka, mengikuti ya, sedikit-sedikit, kontemporal fotografi, apa sih, bahasanya kok, secara gambar begini, cuma, bukan itu, the whole meaning, coba deh, ngobrol sama Wahyu tuh, Wahyu udah di sana, ya, orang-orang Jogja ya, ada komunitasnya, yang bener-bener banyak main di kok, kontemporal, dan bukan kontemporal secara gambar, ada gambar mah, semua orang bisa bilang, gambar bagus sekarang, gambar indah, gambar warna-warna, tapi yang, ada meaning, ada isi, makna dibalik gambar, itu, makanya, itu yang selalu, selalu luput ya, tepayu buat yang turn around, tapi, seenggaknya, pesan kita, dan yang, kalau Jogja, ya gitu, kalau Jogja selalu menganggap sebuah gambar atau apa, kita hargai proses, ya, prosesnya itu, itu adalah sebuah perjuangan dari fotografer, yang mungkin, di saat mereka menampilkan foto itu, berarti mereka merasa, itu yang terbaik yang bisa mereka kasih, nah, kalau saya sih, kalau, ya sama, kalau hasilnya akan akibat, iya, tapi, itu akibat, prosesnya itu yang, karena Jogja tau, kalau misalnya udah senior-senior, atau beberapa, fotografer-fotografer itu, di saat membuat gambar, itu dibalik itu, ada proses kreatif, ada proses lain-lain, yang mungkin, kita anggapnya, ah, foto gitu mas, saya juga bisa, ya, enggak gitu, maksudnya? enggak, enggak, enggak gitu, sama sekali, enggak kan banyaknya begitu, enggak bisa gitu-gitu, emang, tapi dibalik itu kan, apa yang dihadapi fotografer itu, meskipun ya, kalau difotografi, saya mungkin, saya, selain otak kiri, saya, lebih kuat otak kanan, ini lebih, lebih, lebih ke, itu sih, insting, ya itu udah, otak kan, otak diri, maka udah harus otomatis, sebenarnya, soal, soal, soal perih ini, soal perihitungan ini, udah, udah, tapi itu kan, ada yang kuat di konsep, kuat di apa, itu pun enggak salah, cuman saya, kalau saya pikir-pikir, kenapa saya ada, tiba-tiba, pagi-pagi, pengen mau tetang, terus suka Instagram, enggak tahu, enggak tahu apa-apa, sangat instinktif, tapi itu, sesuatu yang memuaskan, bahasanya, apa yang memuaskan, ini lah, kalau lebih, seperti, 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 meditasi, baca, jadi, kalau saya, disebut serius, tapi jeruk, iya, gitu, maksudnya, dalam, iya, segi mungkin, serius, enggaknya itu, bisa disebut, jadi, tidak terlalu, mengkomersilkan, karya foto, masuknya, jadi, benar-benar, ikut di dalam, karya foto itu, lebih ke, mendalami disitunya, ya, dulu, pas pertama, itu tuh, karena saya, suka motret, beberapa pajang, eh, bisa motret, awal-awalnya, motret kalender dong, dimana, pabrik ini, berani sendiri, saya, bawa lampu, pinjeman, light meter pinjeman, flash meter pinjeman, yang cek, yang gitu, yang masih pakai, kayak, timbangan, iya, itu saya, karena itu tak, bukan tantangan, apa, ini, ini, katanya mau, mau jadi fotografer, ambil dong, tuang, kalau sudahin mobil, sana motret ke kebun, kebun sawit, pernah, saya, tau-tau udah, saya lupain, bayarannya bagus, terus, ini, eh, udah beberapa bulan kemudian, ada kalendernya, jadi, dia fotografer itu ada, dua belas, itu dua belas fotografer, gitu, saya masuk, iya, kalau saya, temukan saya, ini, ini, bakri, bakri, kalau misalnya, hijaki dengar cerita, dari kampoceng, bayaran itu, bener-bener bonus ya, dihidupkan kampoceng, dalam fotografi, kayak gini, ada, ada temen saya, dia seorang toko, administrasi, saya gini, tolong, ini sih, belum bayar, si, perusahaan iklan, berapa ini, tarifnya sama aja, sama yang lain, 20 dolar sehari lumayan, 10 minggu, 50 men, itu juga, buat saya tuh, yaudah, batu lain, 500 ribu, itu kelas orang, saya segitu aja udah, yang doang, itu biasa, ini selalu aku, nah ini sama, kita bagian Jawa Barat nih, hmm, itu berapa bingung, bukan, sama tim sih, saya ada beberapa temen, nah salah satunya, temen yang, temen ini mentor saya, yang ngajarin saya, motor sirius itu, pada soli, dia tuh sekolah di, Belanda, ambil fotografi, bisa belajar motor, pakai, youtube kurubang, ngukur, signflip, kok bodoh yang matang, yang mau signflip, yang jetlup, bukan signflip itu, jadi kedalaman, berapa sih, kedalaman, berapa sih, sampai 62, eh, segimana ini, itu belajar diri, ada fisika juga, saya sangat, tertarik gitu ya, oti, karena dia, akademis, dan dia, saya tuh, selalu, dia ngajak saya, kalau mau test, saya ngajak dia, kalau mau test, saya kalau belajar juga, tadi, sekalian, nge-mentorin, nge-mentorin, iya, 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 banyak teknis gitu, saya selalu belajar kan, tapi masih punya ini, kan, simpennya, kira-kira, iya, iya, duk dikenal, bukan, duk dikenal, kalau mengenal, ya, mengenal, bahwa ini, sebetulnya, bukan, jika bakal, kan sekarang, motet ini, kamera ini, itu udah tersedia, kenapa ini, mesti, mesti, bukaan segini, ini, segini, rumah muntik, enggak, kalau gini, harus pakai filter lagi, iya, ini, flangstrand sama ini, waaah, iya, tanya, kan, ccf, teman-teman lain, ya, kalau kita motet, interior, arsitektur, tapi interior, sudut, kalau nggak, nah, si ini, si, apa sih namanya, stylist, si art director, ikut kan, iya, saya mengaliki itu, ini pakai, negatif film, pakai ini, pakai, apa sih, kayak polaroid ya, jaman sekarang ya, polaroid, polaroid itu awis, iya, ini, kurang geser, ini, supaya kelihatan penting, pada itu, orang menjadi selalu, ini, ini, modern, kan saya suka nyari, nyari uang juga, kalau ada, kerjaan-kerjaan gitu ya, buat, apa gitu, jewelry, buat apa gitu, memang lumayan, maksudnya, mungkin, ada banyak jaringan sih ya, jaringan sih, kerjaan ini, kerjaan ini, di saat kita freelance, kita disebutnya freelance ya, di saat kita freelance, jaringan udah nomor satu, saya udah ada satu yang memang, patografer tetap gitu, di satu perusahaan di Bandung, cuma dia lumayan lah, matret, public, pakai baju, apa, sepohi sih, belajar banyak, karena saya, saya nggak sekolahan, untuk matret ya, ini banyak gitu, itu aja belajar, tapi ya, Jaki, belajar bener-bener ya, dari, akang-akang para pendahulu, atau pendahulu senior itu, yang Jaki, sekarang bener-bener nikmatin, di saat bikin karya atau, bekerja, Jaki lagi mempelajari bener-bener, nikmati prosesnya, soalnya, apapun, maksudnya, kalau, di saat membuat sesuatu, kita udah konsepin dari awal, kita udah konsep, proses, ada proses kreatif, ada proses teknis, itu kita nikmatin, itu sih, Jaki pelajarin, karena, kita bisa dapat nilai itu, di saat kita, melakukan pendekatan analog, di dunia digital jaman sekarang, jadi, kita bisa bener-bener, aduh, nikmat gini, ngerjain sesuatu, menghargai itu, tapi, ya, kita gak boleh penafikan bahwa, dunia udah rubah, dan pandangan orang tentang, tentang visual, udah bergeser, sekarang, tiap hari, lihat visual, sok, berapa, puluh ribu visual, yang, lewat di, otak kita, tapi, yang terekam berapa, yang masih, ada sesuatunya, yang ada rasa, yang mati kita, yang tadinya, sehari tadi, pagi, pemenangan, langsung kebayang, pagi, itu, ibaratnya, fotografi itu, seperti, ada yang dibawa pulang, itu sih, pesannya, saya mungkin gak ini, cuman, saya banyak, banyak, banyak teman, yang memang, dari, berbagai macam, jenis, fotografi, dari, ada produk, ada apa, dan, semua menarik, tapi, akhirnya, memang hukum, atau pilihan, terpi, atau apa ya, nasib saya, yang memang, hubungannya sama manusia, lebih, lebih keceplung, malah di sana, mungkin, karena konsistennya, di sana, jadi, kesana aja, cuman, harus bisa, harus, semuanya bisa, sebenarnya, motornya, motornya, teknikal, pakai, pakai bungkus, 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 bungkus produk, pucun, sedih, bukan, cuman, makanya, tapi, seenggaknya, itu dicetak, untuk, untuk saya aja, sekarang, foto saya, berapa biji sih, yang dicetak, enggak, semuanya, cuman jadi, kalau enggak, di download, iya, tapi kan, ini orang udah lain, media orang udah lain, media zaman sekarang udah beda, jadi, cuman, kalau di buku, ya, itu lebih timeless, bukan timeless, lebih, romantis lah, ada jadi, ada dipegang, kertas, megang kertas beda, romantis, bener-bener, ya bener sih, kata-katanya, disaat, kita mau buat foto, dan itu dicetak, menjadi buku, kita punya pendekatan, yang romantis, dengan karya kita, kita tegang, tegang, kertas, bang, dulu kalau mau pameran, itu milih kertas, bro, dipasinnya dengan konsep, dengan konsep, pokok pegangnya, tapi ya itu, ini artinya, apa sih, ya itu proses ya, waktu itu, mungkin juga, kita terjebak, di dunia fotografi, yang memang, udah ada di benak kita, aja di dunia fotografi, yang awal-awal, dan sangat, nyentuh kan, master-master, dari luar, ke dalam gitu, sama kan.